Live RCTI, Jadwal Timnas Indonesia VS Irak, di putaran ke-2 leg 1 kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun sebelum kita bahas mohon subscribe channel ini, dan klik tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info menarik seputar sepak bola Indonesia yang terupdate tiap harinya. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut, pertandingan Timnas Indonesia VS Irak di putaran ke-2 leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, jadwalnya sudah diketahui. Sekedar informasi, Timnas Indonesia baru saja merampungkan perjuangannya pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dalam kesempatan ini, tim Asuhan Sintayong berjumpa dengan Brunei Darussalam. Tanpa menemui kendala skuad Garuda sanggup melewati hadangan Brunei Darussalam, dengan unggul agregat 12-0. Timnas Indonesia tercatat meraih kemenangan 6-0 pada leg pertama, skor serupa kembali diukir Rizky Rido pada leg kedua melawan Brunei Darussalam. Sementara itu, timnas Indonesia nantinya akan bersaing di grup F pada putaran ke-2. Lawan yang harus dihadapi yakni ada Irak, Vietnam, dan Filipina. Tantangan berat pun langsung dihadapi timnas Indonesia, pasalnya skuad Garuda harus melawan Irak pada laga pertama, pertandingan di leg pertama tersebut bakal berlangsung di kandang timnas Irak. Sekedar diketahui timnas Irak merupakan tim dengan peringkat ranking FIFA terbaik, dibandingkan tim lain di grup F. Timnas Irak saat ini mengisi posisi ke-69, timnas Indonesia sendiri kini menghuni peringkat ke-145 ranking FIFA, usai menang dua kali melawan Brunei Darussalam, baik, jadwal pertandingan siaran langsung timnas Indonesia versus Irak di putaran ke-2 leg 1 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, digelar pada Kamis tanggal 16 November tahun 2023, kemungkinan live di RCTI, namun untuk jam tayang belum dirilis, itulah ulasan jadwal timnas Indonesia versus Irak di putaran ke-2 leg 1 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana pendapatmu? Apakah timnas Indonesia bisa mengalahkan Irak? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.